Ya baik, pemirsa kebijakan penggusuran yang dilakukan Gubernur Ahok membuat warga Jakarta geram. Beragam aksi penolakan atas Ahok pun marah dilakukan warga. Yang terakhir, warga luar batang Jakarta Utara menolak sumbangan dua ekor sapi dari Ahok sebagai hewan kurban pada perayaan Idul Adhalalu. Semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Pokoknya di tempat-tempat yang insya Allah membutuhkan. Itulah luapan kebahagiaan dari Elma Teana dan Ayu Dewi saat berkurban. Ya, memiliki kesempatan berkurban hingga dagingnya bisa dinikmati banyak orang memang menjadi kepuasan tersendiri. Namun sepertinya kebahagiaan yang dirasakan Ayu dan Elma tidak dirasakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Pasalnya dua ekor sapi yang Ahok kirim bagi warga luar batang Jakarta Utara ditolak dan dikembalikan lagi pada si empunya. Memang kita kalau sudah komitmen, berupa apapun pemberian dari Gubernur Ahok, kita tidak terima. Penolakan warga luar batang adalah simbol solidaritas atas duka yang dirasakan saudara mereka di kampung akwarium yang digusur Ahok 11 April lalu. Karena dia ingat bagaimana saudara-saudaranya menderita akibat keluar kelakuan Ahok atau kebijakan Ahok, ya harusnya mereka menolak. Jangankan barang pemberian, kehadiran Ahok bahkan sudah tidak diharapkan lagi. Seperti yang terjadi di penjaringan Jakarta Utara. Masyarakat Jakarta hampir sekian persen sudah tanda tanya bahwa dia diterima atau tidak. Aksi menolak Ahok juga terjadi di Jakarta Selatan. Kita juga tidak menerima kedatangan kunjungan dari Gubernur Zolin. Dan lucu kalau Gubernur kemana aja terus di demo terus di sambit. Gelombang menolak sang Gubernur juga digaungkan mitra RTRW se-DKI Jakarta. Kita akan melakukan gerakan pengumpulan 3 juta KTP menolak Ahok. Namun lagi-lagi Ahok seakan menutup mata. Warga yang asli sini menolak apa tidak? Yang menolaknya juga dari mana? Hari ini nggak bisa dilawan Gubernur, nanti rakyat yang akan melawan. Sekarang tiga luarga Jakarta saja mau nggak memilih pemimpin yang seperti itu. Pendaftaran bakal calon Gubernur DKI Jakarta akan segera dibuka. Penolakan-penolakan ini sejatinya menjadi pertimbangan untuk partai yang akan menentukan Putra Mahkota di DKI Jakarta. Termasuk PDI Perjuangan yang masih ragu untuk meninggalkan Gubernur yang dinilai penuh kontroversi bagi kaum miskin ibu kota. Tim Deputan MNC Media melaporkan. Tim Deputan MNC Media